Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam yaitu zina Pengertian Zina Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik Tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam Hukum Zina Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Isra' Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikadekorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk Kategori zina Dibagi menjadi dua Yakni, zina muhsan dan zina ghayra muhsan Zina muhsan adalah Pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal dunia Sedangkan zina ghayra muhsan adalah Pezina masih lajang dan belum pernah menikah Hukumannya adalah dideras ratus kali dan diasingkan selama satu tahun Hukuman bagi pezina Bagi pezina muhsan, dirajam sampai mati Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah Hingga dada atau leher Setelah itu baru dilempari dengan batu-batu kecil Setelah itu pezina ghayra muhsan Yaitu didera atau dipukulan sebanyak seratus kali Dimana nanti si korban akan dipukul selama seratus kali Terima kasih yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!